Halo adik-adik semua, jumpa lagi bersama Kak Dwi di LP3I College Lupang. Nah kali ini Kak Dwi bakal memperkenalkan ke kalian bidang kalian apa aja sih yang ada di LP3I College Lupang? Yuk ikutin terus videonya ya! Oke adik-adik sekalian, jadi sekarang Kak Dwi sedang berada di ruang kelas untuk bidang keahlian office management atau manajemen perkantoran. Di sini akan diajarkan terkait dengan administrasi dan juga dasar-dasar akuntansi. Sehingga peluang karir untuk bidang keahlian office management atau manajemen perkantoran adalah sebagai tenaga administrasi HRD, sebagai administrasi urusan umum, administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan perpajakan, dan juga sebagai seorang wira usaha. Oke adik-adik, jadi sekarang Kak Dwi sudah berada di ruang kelas untuk bidang keahlian bisnis administrasi. Jadi bisa dilihat untuk bidang keahlian bisnis administrasi, adik-adik akan diajarkan terkait dengan administrasi, kemudian akan diajarkan juga terkait dengan dasar-dasar ekspor-impor, manajemen, dan juga dasar-dasar akuntansi. Sehingga peluang karir untuk bidang keahlian bisnis administrasi, adik-adik akan menjadi tenaga administrasi ekspor-impor, kemudian menjadi administrasi keuangan, administrasi perpajakan, dan juga menjadi penyelia pemasaran dan penjualan, serta menjadi seorang wira usaha. Oke adik-adik sekalian, jadi sekarang Kak Dwi sudah berada di ruang kelas untuk bidang keahlian komputeris accounting atau komputerisasi akuntansi. Nah adik-adik bisa lihat, untuk bidang keahlian komputerisasi akuntansi akan diajarkan terkait dengan keuangan dan juga perpajakan, baik manual maupun menggunakan aplikasi. Sehingga untuk lulusan bidang keahlian komputerisasi akuntansi, bisa menjadi seorang accounting officer, tax officer, finance officer, kemudian bisa juga menjadi accounting system officer, dan juga sebagai junior auditor. Oke adik-adik sekalian, jadi yang terakhir Kak Dwi sudah berada di ruang lab komputer. Jadi ruang lab komputer ini adalah tempat belajarnya peserta didik dengan bidang keahlian informatika komputer. Jadi adik-adik bisa lihat, untuk bidang keahlian informatika komputer akan diajarkan terkait dengan ilmu komputer, terkait dengan jaringan, pembuatan website, dan juga database. Sehingga buang karir untuk bidang keahlian informatika komputer bisa menjadi web programmer, kemudian bisa juga jadi IT support, kemudian bisa juga jadi network administrator, network engineer, web designer, kemudian bisa juga jadi database administrator, dan juga entrepreneur. Nah gimana adik-adik semua, udah tau kan bidang keahlian apa aja yang ada di LP3i College Kupang? Jadi buat kamu yang mau mendaftarkan dirinya di LP3i College Kupang, boleh langsung datang di gedung LP3i, atau bisa juga menghubungi kami di nomor dan juga alamat yang tertera di bawah ini. Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya ya. Dadah!